Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama saya di channel Montero Kreatif kali ini saya akan mengganti karet Heshopling karet Heshopling yang sudah keras itu harus diganti contohnya seperti ini Hai ini kalau digoyang-goyang ini ada spelling terus ini juga ada spelling bunyi cetak-cetak ini Hai saya akan membuat video tentang cara mengganti karet Heshopling sendiri tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe gratis ya enggak bayar gratis-gratis jangan malu-malu enggak usah takut langsung subscribe dulu Hai Oke kalau sudah subscribe Mari kita melakukan Hai pelepasan kiri dulu caranya itu nanti kita lepaskan tiga paku keling ini ini paku keling ini sebagai pengunci kalau sudah kita lepas nanti ini gil bisa lepas dari Heshopling nanti akan kelihatan karet Heshoplingnya oke simak video ini sampai selesai pertama kita buruk dulu aku kelingnya baik-baik saja hati-hati pengoborannya harus lurus jadi jangan sampai melukai skopling harus lurus pas di tengah-tengah hai 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 satu lagi selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai melukai penutup karatnya selamat menikmati 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 poin kuncinan step ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini selamat menikmati 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 ini dapat satu set 1 2 3 4 5 6 dapat garet 6 sama tak punya tiga ini pemasangannya sesuai alur nah seperti ini sudah terpasang karetnya ini tanpa ditutup aja kalau karet baru kenceng digoyang-goyang diputar enggak bergerak kayak tadi tadi ada spellingnya banyak lalu tutupnya ini yang bagian luar ada tulisan out tinggal pasang untuk pemasangan paku kelingnya dari dalam karena ini posisinya agak masuk nanti kita kasih tataan ini baut jadi nanti kepala baut ini masuk di sini jadi nggak goyang-goyang oke mari kita pasang paku kelingnya untuk memasang paku keling siapkan landasan yang kuat jangan lupa paku kelingnya dipasang dari dalam lalu ini lambasannya dipaskan ini supaya nggak geser yang dua pasang dulu dari atas biar posisi tutupnya nggak geser setelah itu tinggal dipukuli aja harusnya palunya nggak kayak gini ya palunya yang belakangnya tidak tumpul tapi karena nggak ada yang seadanya aja pakai ini pukul sampai kempet kalau udah kempet ini ganti yang satu ini pukul sampai kempet kalau udah kempet ini ganti yang satu ini padahal entinya unang Selanjutnya игр a sudah megar sudah ngempet ganti yang satu sampai gepeng sampai tipis terus dipukuli terus sampai takunya tipis sampai gepeng dikira-kira aja sekiranya sudah kuat ya usah sampai gepeng-gepeng banget ya aslinya kalau mau kayak aslinya ya enggak apa-apa tapi lama ini yang penting kuat yang penting kuat aja oke demikian cara penggantian karet escopling jangan lupa subscribe like dan komen semoga bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax